Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi sama saya tentunya di channel Anasufriyatna dan apa kabar semuanya sahabat youtube dimanapun kalian berada oke kawan-kawanku sahabat-sahabatku dimanapun kalian berada oke pada kesempatan video kali ini saya mau membahas lagi tentang seputar pekerjaan yang ada di Alfamat terutama mengenai proses seleksi sampai dengan melamarnya kalian di perusahaan Alfamat atau di perusahaan PT Sumber Alvaria Trijaya TBK disini saya hanya ingin berbagi pengalaman dan ingin berbagi sharing kepada kalian semua yang mau melamar kerja di PT Sumber Alvaria Trijaya TBK atau Alfamat nah mungkin dari kalian-kalian disini atau dari teman-teman disini belum paham tentang proses seperti apa sih cara melamarnya dan seperti apa sih proses seleksinya oke untuk di video-video sebelumnya sudah saya berikan cara melamar kerja di Alfamat via online silahkan teman-teman cek di video saya sebelumnya atau di video yang sudah saya bikin mengenai seputar cara melamar kerja di Alfamat sistemnya adalah online karena berhubung masih pademi kemungkinan perusahaan ingin memberikan pekerjaan atau ingin memberikan lowongan itu tidak langsung berkasat mata tapi melalui secara online nah disini juga ada dua yang harus kalian ketahui tentang proses melamar kerja di Alfamat ya ini untuk kalangan normal dan kalangan tidak normal nah untuk kalangan normal disini adalah kita yang bisa berbicara dan kita yang sehat walafiat sama bisa melihat dan mendengar dan bisa bergerak nah itu di kalangan normal sebetulnya di kalangan tidak normal pun adalah sama bisa kita sebutkan atau bisa kita masukkan dalam kategori disabilitas nah untuk teman-teman yang merasa dirinya nggak sempurna jangan merasa mengeluh gue keterbatasan kok gue nggak bisa kerja bisa Alhamdulillah Alfamat memberikan kesempatan buat teman-teman buat kalian semua yang disabilitas disini bisa juga kerja di perusahaan Alfamat atau di perusahaan sumber alfaria trijaya TBK nah tadi saya baru saja menemukan komentar di kolom video saya ada yang bertanya kepada saya bang gimana kalau melamar cara dan prosesnya itu untuk disabilitas bang oke langsung saya bikin videonya malam ini untuk teman-teman yang disabilitas agar teman-teman juga bisa berekspresi atau bisa mengembangkan bakatnya atau juga bisa ingin bekerja bisa ingin menggapai cita-cita dan masa depannya cuma karena teman-teman kekurangan tidak yang harus teman-teman lakukan tapi teman-teman bisa melakukan ini karena Alfamat memberikan kesempatan buat teman-teman yang disabilitas bisa bekerja di perusahaan Alfamat dan bisa gabung dengan kami yang normal sebetulnya tidak ada yang membedakan antara disabilitas dengan yang normal cuma kemungkinan ada beberapa step dan ada beberapa yang dibedakan untuk sistem kerjanya untuk disabilitas dan untuk yang normal oke kita bahas yang pertama bang caranya untuk melamar kerja di perusahaan Alfamat itu untuk disabilitas itu bagaimana bang oke disini kita bahas untuk masalah melamar kerja di perusahaan Alfamat ini khusus untuk disabilitas karena biasanya perusahaan Alfamat ini menggunakan dua lawangan kerja yang ini adalah untuk new normal dan yang kedua adalah untuk disabilitas ketika kita yang new normal ingin melamar ke disabilitas itu tidak bisa teman-teman karena lawangan yang disabilitas disini sudah digarisbawahi adalah khusus disabilitas nah untuk teman-teman yang normal itu langsung aja nanti ikut proses seleksinya adalah di lawangan yang biasanya nantinya perusahaan itu share itu yang bisa membedakan antara new normal dan disabilitas karena kalau disabilitas itu ada keterangannya khusus untuk disabilitas bukan khusus untuk new normal kalau new normal itu ada lagi dan untuk disabilitas ada lagi bang proses seleksinya seperti apa? caranya melamarnya seperti apa? sama melamarnya seperti dengan new normal teman-teman juga nanti akan diberikan link pendaftaran untuk pengisian formulir terlebih dahulu dari mulai teman-teman menyebutkan nama tempat tanggal lahir, ijazah, fotokopi KTP, fotokopi keluarga, SKCK, surat domisili dan lain sebagainya nanti teman-teman pada saat akan mengisi formulir teman-teman diisi diisi namanya teman-teman tempat tanggal lahirnya teman-teman tinggalnya di mana asal sekolah dari mana pendidikannya terakhir dapat informasi lowongannya dari mana terus apa yang akan teman-teman lamar dari mulai krustur terus ada helper misalkan kalau disitu ada pertanyaannya dari mulai krustur pramuniaga ataupun helper yang di gudang nah setelah teman-teman nanti mengisi formulir pada saat teman-teman sudah mengklik link yang sudah teman-teman klik di hp teman-teman atau teman-teman bisa mendapatkan informasinya itu dari IG-nya langsung contoh teman-teman misalkan tinggal di Semarang nah teman-teman tinggal klik cari di instagramnya alfamat karir Semarang nah biasanya di surat atau di lowongannya itu sudah dicantumkan ada link yang harus teman-teman klik agar teman-teman bisa mengisi formulir dan bisa lanjut ke tahap selanjutnya nah setelah teman-teman bisa mengisi formulir setelah teman-teman sudah lolos pada saat teman-teman mengirimkan file formulir nanti pada saatnya teman-teman akan diseleksi yakni adalah nunggu waktu panggilan dulu dari teman-teman pada saat pengisian formulir contoh misalkan 2 hari sampai dengan 3 hari batas maksimalnya adalah 2 minggu itu teman-teman nanti akan dipanggil jika teman-teman memenuhi kualifikasi dari perusahaan dan teman-teman akan dipanggil nah setelah teman-teman lulus ataupun setelah teman-teman di tahap pertama ini pengisian formulir nanti teman-teman akan lanjut ke tahap proses selanjutnya atau proses kedua ya ini adalah proses tes fisikotest bang proses tes fisikotest disini membedakan disabilitas dengan new normal apakah sama-sama hanya membedakan mungkin dari pengisian soalnya atau dari tatap mata ataupun nanti pada saat video callnya mungkin menggunakan bahasa yang mana memang untuk disabilitas atau biasanya kemungkinan disabilitas disini langsung suruh datang ke DC atau langsung datang ke kantor untuk melakukan check-in atau melakukan check-up atau melakukan proses seleksinya itu langsung biasanya berkasat mata atau langsung karena mungkin kalau lewat handphone atau lewat online mungkin nantinya akan kurang paham seperti itu ya teman-teman nah setelah teman-teman sudah mengikuti proses tes tes fisikotest nah ketika teman-teman disini yang disabilitas lulus dari tes fisikotest nanti akan juga lanjut ke tahap proses training dan akan dikembangkan dan akan dikasih tahu bagaimana nih caranya kerjanya seperti ini mungkin dari bahasa teman-teman berbicaranya kurang jelas tapi telinganya teman-teman masih bisa mendengar itu tidak jadi masalah karena kebanyakan yang disabilitas kerjanya itu tidak ngasirin tapi jadi peramu itu pun perempuan ataupun laki-laki ya jadi kekurangan disabilitas disini ada banyak sekali teman-teman dari mulai misalkan pendengaran dari mulai dari bahasa tapi menggunakan bahasa tubuh yang sudah dipelajari oleh perusahaan ataupun ada orang khusus untuk melatih disabilitas disini agar bisa mendangkap daya pola sistem kerjanya disini jadi buat teman-teman disini yang merasa disabilitas jangan ragu dan jangan takut untuk bekerja di Alfamat karena Alhamdulillah Alfamat disini memberikan kesempatan untuk disabilitas untuk bisa bergabung dan bisa bekerja dan mewujudkan cita-citanya ya teman-teman jangan takut jangan ragu jangan bilang gak bisa intinya bismillah tawakal Alhamdulillah yang penting teman-teman ada kemauan dan teman-teman pengen belajar insya Allah saya rasa teman-teman bisa yang penting teman-teman bisa yang penting teman-teman mau yang penting teman-teman mau belajar mau berusaha dan mau nyari info ya itulah teman-teman beberapa pembahasan mengenai proses seleksinya disabilitas di perusahaan Alfamat nah untuk nanti di step by stepnya ataupun proses selanjutnya nanti kita akan bahas lagi terima kasih untuk subscriber saya tadi yang sudah memberikan komentar bang gimana cara prosesnya disabilitas dan bagaimana sih seleksinya itu beberapa step tadi sudah saya katakan karena prosesnya itu sepertinya sama tidak ada bedanya mungkin karena disabilitas dengan new normal ini hanya dibedakan karena ada ruang khusus saja mungkin karena disabilitas juga ini dikasih panduan atau coach atau trainingnya juga itu khusus disabilitas ada ya teman-teman semoga teman-teman bisa melamar kerja di perusahaan Alfamat dan semoga teman-teman bisa sukses bisa lolos dan bisa bekerja terima kasih teman-teman jangan lupa like, komen, dan subscribe jika teman-teman suka dengan video ini jika ada pertanyaan ataupun yang harus kita bahas silahkan teman-teman tulis di kolom komentar dan akan saya bahas ya sebisa saya dan semampu saya kalau saya bisa saya bahas kalau saya nggak bisa mungkin saya akan cari informasi lagi terima kasih teman-teman sampai ketemu di next video selanjutnya saya Nana Supriyata undur diri wabilahi topik wali hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh